Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bilang, pesawat CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia diincar banyak negara lho. Di total-total, permintaan untuk pesawat ini sudah tembus sampai 100 unit. Sebelumnya, PT Dirgantara Indonesia cuma produksi 2-3 pesawat. Sekarang sudah bisa produksi 8 unit pesawat dalam setahun. Nah, sahabat Kompas.com tahu nggak, kalau CN-235-220 adalah pesawat intai berteknologi canggih yang berkemampuan terbang rendah yang digunakan untuk pelaksanaan patroli maritim wilayah udara Indonesia. Selain itu, juga digunakan untuk pengawasan dan pengamanan zona ekonomi eksklusif dan jalur lintas laut damai di wilayah Indonesia. Terus, kayak gimana sih spesifikasi pesawat CN-235-220? CN-235-220 merupakan pesawat yang didesain untuk melakukan berbagai misi khusus. Seperti, search and rescue, kontrol zona ekonomi eksklusif, pencegahan dan pengontrolan pencemaran laut, pengawasan dan keamanan laut, anti-surface warfare, dan anti-submarine warfare. CN-235-220 dengan kemampuan penuh dapat bertahan lebih dari 11 jam. Sementara, time on station diradius 200 nm lebih dari 9 jam. PT Dirgantara Indonesia juga memproduksi CN-235-220 military transport atau pesawat jenis angkut militer. Dengan kemampuan CN-235-220 yang dapat mengangkut kebahan maksimal hingga 4.700 kg atau dengan jumlah penumpang sebanyak 36 orang, menjadikan pesawat ini cocok sebagai solusi terbaik untuk berbagai kebutuhan dari operator sipil maupun pemerintah di segmen kelas pesawat ringan sampai sedang. Kalau kegunaan pesawat CN-235 buat apa sih? Kegunaannya macem-macem, seperti evakuasi medis, pengiriman udara, transportasi pasukan, pesawat patroli maritim, dan masih banyak lagi. Terima kasih telah menonton!